Intro Nah Budis Saya udah dapet nih Makanan pedasnya untuk sore hari ini Tahu gejrot cirebon Oke Langsung aja kita cobain ya Gue pengen tantang nih abangnya nih Ada cabai banyak gak dia ya Oke Bang pesen tau gejrot dong Yang pedas Nih saya bawa cabai rawit dari rumah Makanin lo cabai sendiri Di sini juga banyak Kalau mau saya tuangin semua Wah Wah Budis Kayaknya Saya salah nantang orang nih Mau buat cabai yang berapa Bentar dulu Ada level berapa Itu ada bacaannya tuh level 1 Dari 1 sampai 10 200 cabai Budis Yogi salah nih nantangin orang Tahu gejrot cirebon ini Justru nyediain banyak cabai Gak tanggung-tanggung ya Cabainya segambreng Kalo cabai yang Yogi bawa sih Gak ada apa-apanya tuh Gimana gak banyak Coba Tahu gejrot yang satu ini Bisa diatur tingkat kepedasannya Dari level 1 sampai 10 Level 1 10 cabai Sampai level 10 200 cabai Wih Amazing gak tuh Jadi gimana nih Mau cobain yang berapa cabai nih Ghi Gimana kalo tantangin Ambe 70 cabai Ini Abang-abang tol gejrot Tantangin banget nih Deal Ayo Oke 70 cabai Level 7 Hari ini Sore ini Gua Yogi Tama Bakalan makan Tahu gejrot cirebon Abangnya ini Dengan cabai 70 cabai Oke Cabai rawit nih Serius nih Ghi Ih gokel Abis ini mah Yogi terima challenge Dari Bang Deddy Buat makan tahu gejrot Dengan 70 cabai Waduh Ngeri-ngeri sedap ini Mau foodies Coba saya cobain ngulek boleh ya Boleh Udah dasarnya sih Tahu gejrot cirebon ini Menggunakan bumbu yang sama Dengan tahu gejrot lainnya Dalam racikannya Ada cabai Bawang merah Bawang putih Dan juga garam Lalu diulek-ulek Sampai hancur Dan bercampur jadi satu Eh tapi ngomong-ngomong Ulekan Yogi kok Gak halus-halus ya Ternyata Lama banget sini Ntar dulu Mentang Aduh Lamaan itu mau Coba gimana Ngulek Ngulek yang bener Saya aja pake tangan diri Cepet banget nih Bang Deddy udah profesional Saya baru Tuh sampe gak sabar deh tuh ya Si Bang Deddy Malum aja ya Bang Namanya juga masih amatiran Oh iya foodies Yang membedakan lagi nih Antara tahu gejrot Cirebon Dengan tahu gejrot yang lain Yakni ada pada tahunya foodies Tahunya asli dikirim langsung Dari Cirebon Dari warna dan ukurannya aja Terlihat beda ya Dengan tahu gejrot yang lain Tahu gejrot Bang Deddy ini Punya kulit tahu Dengan warna coklat kekuningan Tekstur kulitnya pun Juga halus dan lembut Ini saya motong tahunya Bener gak sih? Agak salah sih Soalnya pelan banget gitu Ini kalau sama saya dah Oke Oke sekali lagi Coba Gini ya Tuh Tuh Gimana sih? Coba 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 Beda sama pro Ya kan Sama amatir saya beda Tuh Wow Nah kudis Jadi Setelah kita Muluk cabenya Tahunya juga dipotong-potong Sekarang kita Masukin si air apa? Air gula asem Air gula asemnya Oke Nah yang mikir Konsep tahu Tahu gejrot level pedas ini Biar anti-mainstream Dan usahanya berhasil Foodies Tahu gejrot Cirebonnya Laku keras Oke nih Jadi penasaran nih Gimana ya rasanya makan Tahu gejrot Dengan 70 cabai Wih Hahaha Pudis Ini 70 cabai sih Ini First time Saya makan tahu gejrot Dengan 70 cabai Oke Langsung aja kita cobain ya Wuuuh Wah first time nih Yogi Makan tahu gejrot Pakai 70 cabai Pudis Suapan pertama sih Masih aman ya Tapi baru kunyahan pertama Udah bikin lidah meleleh tuh Kalo ngeliat biji cabainya Yang melotot tuh Pudis Hahaha 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 Oke Oke Ini sih pedasnya berasa banget Mohon maaf Kalo misalnya Saya agak sedikit susah ngomong Ada pedas banget Aduh Dan Tadi ini air apa? Mas Mas Air gula asamnya berasa banget Hmm Jadi Air gula asamnya ini tuh Menambah cita rasa Si tol gejrotnya ini Jadi Setidaknya menghilangkan Rasa pedasnya itu loh Tabir-rabitnya ini Hmm Bener banget tuh Kuah gula asamnya ini cukup Mengurangi rasa pedasnya Apalagi ada sensasi asam Yang bikin segar Dari kuah gula asamnya ini nih Pudis Diseruput makin mantap Wah ya Pudis Ada yang tau gak Kenapa dinamakan Tahu gejrot? Nah katanya sih Karena nih pada zaman dulu Penjualnya punya kebiasaan Menyimpan kuah gula asam Menggunakan botol Nah ketika dituang nih Ada suara jerot-jerot gitu tuh Pudis Dari situlah Mulai dia disebut Tahu gejrot Eh by the way Kayaknya Yogi mulai kewalahan Terus sama rasa pedas Tahu gejrotnya tuh Pudis Kita cek-ceki ya Bang air dong bang Nah Bang Air air Bang net Tar dulu bang net Nah kan Mulai gak kuat tuh Yogi Buat Fudis yang mau coba Tahu gejrot cirebon ini Sesuaikan ya Dengan kemampuan perut kalian Oke Jangan sampe mau gaya-gayaan Pake cabai level tinggi Eh tapi perutnya gak kuat Ini pake yang level 2 aja Halo Pudis Bener Aku bener-bener gak sanggup Jiwaku udah meronta-ronta Ternyata Dalam lagu deh ya Ini sih Bener-bener dah Gak sanggup Wah Bang Deddy Emang pengertian banget deh ya Kalo cuma yang level 2 Dengan 20 cabai sih Kecil nih buat Yogi Sikat lagi Nah kalian ini bisa lebih dinikmati nih Rasa tahu yang bercampur dengan Kuah gula asemnya Fudis Selain dari kuahnya Tahunya juga juara banget loh Gak sia-sia ya Dikirim langsung dari pabrik Di daerah Cirebon Tekstur tahunya ini Dia lembut Gak keras Apalagi disiram sama Air gula jawa ini Nah cara nikmatin tahu gejrot itu ada 2 Fudis Tim yang lebih suka langsung makan tahu gejrot tanpa direndam di kuahnya Dan yang satu lagi tim yang lebih suka tahunya kerendam kuah gula asam Sampai ngeresep banget ke dalam tahunya Nah kira-kira Fudis suka yang mana nih Bang Ded Ini baru nih pas nih levelnya Saya sanggup nih Tapi saya mengakuin kekalahan saya sih Sama Bang Deddy Saya gak sanggup Ya penting saya udah nyobain tuh Level 7 Tahu gejrot Bang Deddy Kali ini Yogi kalah sama challenge yang dikasih sama Bang Deddy nih Hihi Tenang jangan kuciwagi Keselamatan perut lebih penting Ya kan Fudis Nah buat Fudis yang penasaran juga kepengen nih Cobain tahu gejrot Cirebon ini Cukup siapin budget mulai dari 8 ribu aja Asli super receh kan Fudis Oh iya kalian bisa datang aja ya Langsung di sekitaran Bunderan Kecapi Jati Asih Bekasi Makan receh Menu receh Harga receh Tapi rasanya Enggak recehan Sekali lagi nih Mantap